Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi lagi-lagi berjumpa bersama saya Arief Ang oke teman disini saya akan sharing-sharing lagi kepada teman-teman saya saya mempunyai rekomendasi obat baru untuk menangani penyakit daun keriting melipat atau tungau atau terpis di tempat sini teman nah sebagai contoh seperti ini teman daunnya kayak mau melipat-melipat seperti ini seperti ini teman melipat-melipat seperti ini contohnya nah ini sudah mulai ada pertumbuhan tunas baru ini obat yang akan saya gunakan teman oke teman jadi yang selama ini saya sering menggunakan demolis untuk menangani penyakit itu tadi seperti itu tadi saya juga punya obat baru teman maksudnya ya saya juga sering pakai tapi akan saya review aja dulu ini saya menggunakan ini teman ini teman-teman pasti tidak asing lagi ini saya menggunakan Pegasus dari Pegasus ini ibaratnya dari si jenta ibaratnya kan si biru lah kalau bahasa ibaratnya disini itu obat si buri dari si biru itu dari si jenta ini banyak sekali ini ada Pegasus yang saya sering pakai juga itu ada untuk menangani ragnosa atau patek itu saya menggunakan amistartop ada kurakron kalau herbicidanya itu ya ada gramason seperti itu atau gramakson lah saya menggunakan Pegasus ini untuk mengendalikan penyakit daun keriting melipat tungau ataupun teripis pada tanaman cabai jadi ini tidak hanya untuk tanaman cabai aja teman jadi ini banyak sekali ini untuk tanaman buah-buahan juga bisa ini untuk mengendalikan hama serangga pada tanaman apel bawang merah cabai kentang kupis semangka tomat jadi ini bisa semuanya jadi tidak hanya cabai saya menyotohkan ya teman nah teman-teman saya tanya ini harganya berapa ini untuk sama demolis harganya lebih mahalan ini Pegasus sama demolis demolis kan yang saya beli itu kan 67 ribu eh 69 lah itu udah dapat kaos kalau Pegasus ini harganya itu ini teman notanya saya masih punya nota ini harganya sebarat saya beli di toko pertanian indotani ini harganya 79 ribu ini teman-teman 79 ribu ini tidak mendapatkan kaos kalau ini untuk hasilnya itu sesuai selera jadi untuk hasilnya itu sama aja seperti demolis tapi siap petani kan mempunyai selera masing-masing dalam penggunakan obat jadi yang teman-teman boleh pilih aja cocoknya pakai Pegasus ataupun demolis saya cuma mengasih referensi insektisida lainnya selain demolis yang pernah saya sering saya review saya gunakannya Pegasus seperti ini teman jadi kalau di dalam Pegasus ini kan gak ada ini mana sih petunjuknya disini yang untuk cara pemakaiannya beberapa milinya ini teman-teman bisa jeli ini buka ini ada tulisan buka disini ini bisa di ini kan dikletek kletek itu ya dibuka lihat disini ini kan ada ini nya ini dikletek aja teman-teman seperti ini ini kletek seperti ini nanti disini ada petunjuknya semuanya dari cabai dari apa itu sudah ada petunjuknya semuanya ada apel kutu daun terus ada bawang merah perusak daun terus cabai ada kutu kebul tungok kuning hamat ripis kutu daun nah ini kan kalau di cabai ini komplit terus kentang itu ada hamat ripis kubis itu perusak daun perusak daun nah untuk takarannya kalau untuk cabai ini takarannya itu 0,5 sampai 1 mili itu per liternya teman-teman jadi kalau pakai kemasan tutup ini ini biasanya itu tutup ini kemasannya itu biasanya itu seantara 10 mili sampai 12 mili kalau pakai kemasan ini saya biasanya kalau pakai 20 liter air saya menggunakannya satu tutup tutup ini nanti akan kita gunakan langsung aja teman biar teman-teman paham seperti apa dalamannya seperti itu oke ini teman-teman bisa bisa kan ini ini interval penggunaannya ini setiap 7 hari sekali interval penggunanya setiap 7 hari sekali ini bisa di ini tomat juga ini ini teman-teman juga semangka juga ada teman-teman ini tutup lagi bisa seperti ini jadi kalau teman-teman beli produksi biru seperti ini kalau susah melihat labelnya atau cara pemakainya bisa seperti tadi saya bilang tinggal kletek di bagian sini nah kita tinggal bacanya oke teman-teman siapa sih yang suka kan lihat cabai-cabai kita daunnya melipat seperti ini apalagi di musim kemarau seperti ini sangat cepat banget menyerangnya alang kebaiknya menggunakan ini teman demolis ini pemakaiannya menurut saya bisa lebih efektif demolis pegasus tapi ya itu selera tapi kalau saya cocok semuanya antara pegasus dan demolis jadi sesuai selera saja teman saya tidak mau membandingkan satu sama lain setiap produk mempunyai ibaratnya mempunyai bahan aktifnya masing-masing kalau ini pegasus bahan aktifnya ini diaventyuron 50 gram per liternya jadi kalau demolis saya tidak tahu ini pegasus ini bahan aktifnya jadi pegasus saya malah kurang tahu kemarin besok-besok akan saya baca teman seperti itu oke ini cuma beratnya 80 mili teman 79 ribu jadi kan lebih mahalan pegasusnya sama demolis kalau demolis kan harga 69 lah 68 sampai 69 berat beratnya 100 mili harganya cuma 69 plus dapat kaos seperti itu jadi sesuai selera aja teman-teman di pegasus oke oh ya teman saya akan menggunakan ini sprayer ukurannya maksimal ukuran ini 20 liter ini ada ini keterangannya 12 14 16 18 20 liter karena saya menggunakan full maksimal saya memakainya satu tutup pegasus harus saya buka seperti ini teman bentukannya teman-teman kalau gak ini nah ini 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 masih shekel merknya dari si jenta si biru kalau ini namanya si biru produk si biru ini banyak banget teman ya sih mahal-mahal tapi ya menurut saya sih ada harga ada kualitas seperti itu oke oke saya akan buka dulu shekelnya ini kadang susah teman-teman kalau gak pakai ini pisau bentar oke teman ini saya udah saya buka ini susah banget teman ini sudah buka saya buka ini dalamnya isinya putih teman tebal lihat tuh putih kental teman seperti itu seperti ini untuk penggunaannya untuk satu ini satu tank kapasitas 20 liter cukup pakai ini satu tutup satu tutup oke kita langsung tuang teman tuang langsung kasih air sampai penuh teman pokoknya setiap teman biarpun sudah ada ini seringnya ini biasanya ada kayu-kayu di air ini kan kadang agak ada kotoran-kotoran air disini saya menggunakan tambahan ini kain biasanya teman nah tambahan kain seperti ini supaya pada saat nanti kita semprot dengan sprayer tidak menyumbat di sprayer seperti ini teman kita air sampai penuh oke teman ini sudah penuh saatnya eksekusi nah ini airnya jadi putih kan saya tutup tuh nah kan biasanya itu kan ada yang bertanya teman kalau pegatus itu bisa dimik tidak sibang kalau di tempat saya orang-orang sering banyak yang dimik dengan penyubur atau yang lainnya tapi kalau menurut saya pribadi lebih baik tidak usah dimik jadi pemakiannya itu lebih sendiri seperti ini aja karena kalau pemakiannya sendiri seperti ini maksudnya tanpa dimik itu lebih efektif kalau menurut saya karena dalam kemasan itu tidak ada petunjuk bisa dimik seperti itu jadi takutnya nanti reaksinya atau bahan aktifnya kurang efektif kalau dimik tapi kalau untuk dimik dengan menggunakan perekat itu boleh-boleh aja perekat khususnya kalau musim penghujan tapi kalau musim pengemarau seperti ini saya tidak pernah pakai perekat seperti itu oke oke teman langsung aja kita semprot usahakan kalau pada semprot usahakan paling baik sebelum jam 9 pagi paling baik tapi terbaiknya sebelum jam 9 pagi juga di sore hari jam jam 3 itu boleh kita semprot langsung terbaik pada bagian bawah daun teman-teman bisa kalau kutu-kutuan seperti ini umpetnya di bagian bawah daun teman-teman nah seperti ini nanti akan cepat banget hasilnya kalau teman-teman tidak percaya bisa berketikan setelah pemakaian satu minggu hasilnya akan kelihatan teman-teman ini kerasa cabainya salahan teman-teman agak tinggi ini cabainya aduh kalau anginnya sedang besar itu usahakan mengikuti arah angin jadi jangan kita ibaratnya itu jadi itu kita jangan melawan arah angin kalau melawan arah angin nanti yang terkena muka kita seperti itulah jadi kalau mengikuti arah angin itu enak teman-teman ambilnya kemana diikutin aja ini 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 biarpun kuning teman-teman ini tetap ini kalau saya beret berbuah juga daunnya lumayan bagus teman-teman oke nah nanti satu minggu lagi saya semprot jadi interval semprotnya tiap 7 hari sekali seperti itu jadi ini seri-seri dari saya jadi teman-teman cocoknya pakai demolis juga gak masalah ya kan mereka ini saya cuma merekomendasikan insektis dia lain selain demolis yang saya pakai kan petani mempunyai selera masing-masing ya temannya kalau menurut saya aktivitas efektivitasnya mana saya gak bisa bilang jadi itu selera jadi kalau suka yang demolis demolis suka Pegasus Pegasus ini karena saya lagi suka pakai Pegasus ya pakai Pegasus seperti itu kalau 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 biasanya itu produksi Buiriu itu memang berkualitas kalau menurut saya pribadi karena saya juga memakai itu yang kami startup untuk pengendalian patek itu josh banget karena pemakaiannya itu satu minggu satu kali itu bisa bersih teman-teman kalau saya waktu ini saya berat seperti ini ini kan rawat patek nah itu pakai itu oke teman jadi kira-kira ini aja dulu sering-sering cara pemakaian Pegasus untuk menangani cabai yang terkena kripis keriting tungau dan daun melipat pada tanaman cabai jadi tidak harus pada tanaman cabai untuk tanaman lain itu boleh banget buah-buahan juga bisa kutu kebul itu bisa banget oke saya Riyosalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salam sukses para petani Indonesia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati